Jenasah Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dimakamkan di TPU Sasono Layu, Siswodi Puran, Boyolali, Jawa Tengah. Upacara di pemakaman dipimpin langsung oleh Kepala BNPB Doni Munardo. Prosesi pemakaman Jenasah Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Sutopo Purwo Nugroho berlangsung hikmat di tempat pemakaman umum Sasono Layu, Siswodi Puran, Boyolali, Jawa Tengah, Senin Pagi. Ratusan pelayat yang didominasi anggota BPPD dan pegawai negeri sipil setempat hadir mengiringi almarhum Sutopo ke peristirahatan terakhirnya. Sejumlah pejabat muspida Kabupaten Boyolali, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Boyolali turut mengikuti upacara pemakaman. Sebelumnya kabar meninggalnya Sutopo mengagetkan warga. Selebrita, pejabat, hingga Presiden Joko Widodo. Melalui akun media sosialnya, mereka mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya sosok yang selalu muncul dalam setiap pemberitaan bencana itu. Almarhum Sutopo memang dikenal aktif memberitakan bencana di media sosial. Sebuah media asing bahkan menyebutnya sebagai pejabat Indonesia yang paling sering dikutip dalam berita selama bencana berlangsung. Pada bulan Januari 2018, Sutopo mengumumkan bahwa ia mengidap kanker paru-paru stadium 4 dan masih berada di bawah tahap perawatan. Keluarga dan dokter telah memintanya untuk berhenti beraktifitas, namun ia menolak. Meskipun sakit, ia masih tetap bersemangat dan tak pernah surut, terutama jika berbicara dengan wartawan. Setelah berjuang melawan sakitnya, Sutopo Purwonugroho meninggal dunia Minggu Dinihari saat di rumah sakit di Guangzhou, Tiongkok. Selamat jalan pahlawan kemanusiaan dan informasi andalan BNPB. Tim Liputan Ainews melaporkan. Selamat jalan pahlawan kemanusiaan dan BNPB.